Apa kabar teman teman Kali ini saya akan membuat video Tentang bagaimana cara membuat Payton atau Calum Yang nantinya teman teman bisa jual kembali Jadi dengan Desain yang simple Tapi yang udah dipakai Teman teman nanti bisa jual di market list Jadi saya akan menerangkan Memakai material dari Kuningan dari perangkat Secara handmade Gimana cara membuatnya dan bisa menjualnya Untuk menghasilkan uang Oke teman teman Sebelum menonton videonya teman teman silahkan subscribe Like dan komen Supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi Oke teman teman selamat menyaksikan Terima kasih Pertama kita buat bezelnya dulu teman teman Bezel atau tukang perak Biasa bilang kasnya Bezelnya terbuat dari plat Tingginya sekitar 4 mili terus ketebalannya sekitar 0,4 mili Sekitar Ayo Sekitar Sekitar Seperti Kita potong sama sekali setelah kita rapatkan seperti ini kita bisa solder teman-teman kita pakai solder perak kita solder dulu biasanya selanjutnya kita solder dulu teman-teman sebelum kita kasih solder kita kasih borak dulu teman-teman terus kita kasih soldernya soldernya tetap kita kasih borak juga kita taruh saja di sambungannya seperti itu teman-teman 2 biji saya kira cukup setelah itu kita kasih api pertama kita kasih api di luar area dulu teman-teman di luar seperti ini ini tujuannya untuk mengeringkan boraknya kita kasih api seperti ini dulu setelah memutih seperti itu berarti boraknya sudah mengering setelah kering kita kasih api di plat kuningannya seperti ini kita merahkan setelah warna merah keluar kita kasih api di soldernya oke seperti ini teman-teman ya saya kira cukup selanjutnya kita rendam di HCL untuk menghilangkan bekas-bekas poraknya teman-teman dan sisa-sisa pembakarannya kita rendam beberapa menit presisi dengan bintu batunya selanjutnya kita kasih porak teman-teman selanjutnya kita kasih porak teman-teman kita masukin ke porak cair seperti ini terus kita kasih porak juga beselnya kita taruh di atasnya seperti ini selanjutnya kita kasih solder soldernya kita kasih porak juru teman-teman kita pakai solder yang sudah dipotong-potong ini supaya para pemula lebih mudah mempraktekannya jadi saya potong-potong seperti ini terus kita taruh di sebelahnya seperti ini terus kita kasih kan dengan air supaya HCLnya keluar kita gunting teman-teman kita rapikan dengan amplas nomor 80 selanjutnya kita amplas lebih haris lagi nomor 150 teman-teman kita amplas nomor 220 teman-teman setelah 220 kita lanjutkan dengan amplas nomor 360 teman-teman ampas nomor 600 teman-teman selanjutnya kita kasih variasi teman-teman variasinya terbuat dari kawat kuningan dan tembak variasinya nanti dia akan mengelilingi permatanya oke kita rapikan dulu teman-teman ya bentuk ovalnya bentuk ovalnya bentuk ovalnya biar lebih bagus untuk variasi kuningannya memang bentuknya nanti kita buat oval jadi ada dua bentuk yang satunya bulat untuk tembaga yang satunya oval untuk yang kuningan kita rapikan ini kira-kira sebesar ini sepertinya lebih bagus kita cek saja kita bulatkan ke besi yang bulat ini teman-teman ya perkiraan saja dulu jadi kalau terlalu besar atau terlalu kecil kita bisa pilih ini kita bisa sesuaikan kita besarnya seperti ini teman-teman besar dari variasi tembakannya selanjutnya kita buat ringnya teman-teman ya kita buat ringnya untuk untuk gantungannya bezel dan variasi ini kita pacarkan bulat bisa saya pakai plat dari alpaka putih seperti ini kita buatkan seperti ini yang lainnya kita potong lagi setelah dapat tiga kita rapikan teman-teman ya setelah dapat tiga kita rapikan teman-teman ya oke selanjutnya kita solder teman-teman ya ringnya kita solder dulu untuk soldernya kita harus masukkan ke porak dulu teman-teman ya kita kasih porak dulu sebelum kita solder seperti ini kita pakai porak yang cair teman-teman terus kita kasih soldernya untuk pemula lebih baik pakai solder yang dipotong-potong seperti ini biar lebih gampang terus kita kasih porak juga soldernya porak itu fungsinya untuk biar bisa mencair soldernya dan bisa menempel di di ring kita taruh di atasnya saja seperti ini setelahnya kita kasih api teman-teman seperti biasa kalau kita mau solder kita keringkan dulu poraknya seperti ini teman-teman jangan langsung dikasih api di area yang di solder setelah kering kita kasih api lebih dekat dari ini kamera kita fokus ke soldernya kita kasih api ke soldernya seperti itu oke kita tutup kita merahin ringnya lagi setelah merah kita fokus ke soldernya kita rapikan bulatannya pakai lucu yang bulat kita asap biar rata untuk merantakannya kita bisa pakai alat seperti ini teman-teman kita pakai karet kita lubangi sedikit seperti ini terus kita taruh kita bosok-bosok di amplas nomor 80 selanjutnya kita solder teman-teman kita solder kita kasih korak dulu teman-teman sama seperti tadi kita pakai solder yang sudah kita potong-potong kita kasih korak soldernya pertama kita keringkan dulu koraknya seperti ini selanjutnya kita haluskan dulu teman-teman ya atas 220 ribu teman-teman selanjutnya kita ampas nomor 360 teman-teman ya terakhir kita ampas nomor 600 teman-teman ya selanjutnya kita solder teman-teman ya setelah kita amplas halus tadi sama prosesnya kita pakai solder yang kita potong-potong teman-teman selanjutnya kita kasih api teman-teman ya kita keringkan dulu koraknya seperti ini setelah kering kita dekatkan apinya teman-teman kita merahin dua-duanya sekarang kita fokus ke soldernya teman-teman ya setelah itu kita rangkaian teman-teman ya kita rangkaian satu persatu pertama kita masukkan yang oval dari kuningan dulu terus kemudian kita masukkan yang mulat dari pendagangnya selanjutnya kita solder teman-teman ya pertama kita kasih kurak dulu teman-teman ya jadi pas sambungannya kita kasih kurak cair seperti ini setelah itu kita kasih soldernya soldernya juga kita kasih kurak teman-teman terus kita taruh di atasnya sama prosesnya kita keringkan dulu sama prosesnya kita keringkan dulu selanjutnya kita amplas teman-teman ya kita amplas bekas-bekas soldernya ini kita amplas setelah itu kita poles kita amplas nomor 220 teman-teman ya kita lanjutkan setelah itu kita bawang setelah itu tepernya setelah setelah akhirnya kita poles teman-teman ya untuk para pemula polesnya pakai ban yang kecil aja dan kain yang kecil aja yang diameter sekitar 15 cm jangan yang besar ini lebih mudah untuk para pemula mempraktekannya kita pakai obat hijau yang seperti ini teman-teman ya ini pertama kita polis ini besoknya ini kita polis keping selamat menikmati setelah kita polis tapi biar kotorannya hilang semua kita rendang beberapa menit kita cuci teman-teman ya pakai air pakai sikat gigi seperti ini kita hilangkan bekas-bekas debu polisnya selanjutnya kita pasang permatanya teman-teman ya jadi sebelum kita pasang permatanya kita bikin soknya dulu soknya itu tempat guguannya permata kita pakai material dari kuningan misalnya kita ikat teman-teman ya jadi kita pakai alat seperti ini untuk ikatnya posisi tangannya seperti ini kita ikat kita tekan di pinggir-pinggirnya aja supaya permata tidak keluar lagi saya kira settingannya sudah cukup teman-teman kita sudah kuat dan tidak lepas lagi selanjutnya kita kasih rantai teman-teman teman-teman bisa gunakan rantai yang agak rustic ini agak antik seperti ini atau pakai rantai yang lain terserah teman-teman bisa dibuat lebih pakai rantai yang lebih mengkilat juga boleh terserah itu sesuai selera teman-teman ya demikian teman-teman video bagaimana cara membuat pendant dengan permata aquamarine dikombinasi dengan kuningan lembaga dan white alpaka oke semoga bermanfaat teman-teman sekalian dan teman-teman bisa praktek di rumah dan bisa dijual di marketplace-marketplace teman-teman semua terima kasih sudah menonton teman-teman dan terima kasih sudah like subscribe dan komen sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.